Disini sudah ada toolbox nya ya Nah disini untuk tampilan saat bermain game juga ini harus diaktifkan ya Biar nanti bila sisinya keluar nih Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas lagi security update terbaru nih cuy Ini lebih tinggi versinya dari versi sebelumnya Cuman dia ini ekor 1.1 cuy Ini keren sih ini juga bisa keluar kok bila sisinya ya Kita akan coba tes disini ya teman-teman ya Nah untuk yang saat ini saya pakai disini security yang ini tuh versi sebelumnya ya Saya coba perlihatkan dulu nih biar nanti kelihatan ya Untuk update nya itu nanti kelihatan cuy gitu ya Nah kita coba lihat disini untuk versinya Ini 8.2.4 ekor 1.2 cuy Nah nanti kita akan langsung coba tes versi 8.6 cuy Wuhh mantep ya ekor 1.1 Oke langsung aja disini kita akan coba install terlebih dahulu Gimana nanti tampilan dan juga bila sisinya cuy Oke Oke guys disini saya sudah berhasil install untuk security terbarunya cuy Langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasi keamanannya ya Kita coba lihat tampilannya seperti apa Kemudian kita coba lihat ke bawah terlebih dahulu Wuhh mantep bro mantep cuy Disini sudah ada toolbox nya ya Sudah ada toolbox nya dan dia bahasa Indonesia cuy Dan ini pastinya untuk bila sisinya keluar nih ya Oke langsung aja kita coba tarik ke atas Nah ini dia cuy Ada toolbox nya Atau kotak alat lah bahasa Indonesia nya cuy ya Oke langsung aja disini kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan Dia sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya Kemudian kita coba ke bawah Ini dia teman teman versinya Wuhh mantep ya Oke Ekor 1.1 Nah sebelum kita masuk ke dalam game booster nya ya Game turbo nya Disini saya coba periksa dulu seperti biasa di pengaturan cuy Kita coba lihat ya apakah dia ada perbaruan atau tidak Nah disini ada pembaharan aplikasi sistem Kita coba cek dulu ya Apa nih update nya Oke Xiaomi Cloud dan juga Mi Catatan ya Gak usah lah itu mah Kita coba masuk ke dalam setelan tambahan Kemudian disini fitur spesial masih tetap sama Jendela mengambang Posisi bila sisi ada di jendela mengambang cuy Nah disini untuk tampilan saat bermain game juga ini harus diaktifkan ya Biar nanti bila sisinya keluar nih Kalau misalkan di teman teman ya Yang sudah menggunakan security ini tidak keluar bila sisi Periksa dulu disini cuy Di bila sisi ini ya Takutnya ininya mati Kalau seperti ini nanti bila sisi di game turbo nya gak bakalan keluar Oke Nah langsung aja disini kita coba lihat dulu ya Masuk ke dalam game turbo nya Kita coba lihat untuk GPU setting nya Oke custom nya dia ada cuy Disini ya untuk Genshin Impact setting nya juga dia gak kereset ya Aman disini teman teman Setting nya Nanti saya akan gunakan settingan seperti ini Kemudian di setelan tambahan juga dia aman seperti ini ya teman teman ya Nggak ada fitur tambahan disini ataupun mode pro ya Oke sesuai kasta lah ya sudah saya jelaskan di video video saya sebelumnya Oke Nanti kita coba tes masuk di dalam gameplay daripada Genshin Impact ini Dan beberapa game nantilah kita coba tes disini teman teman ya Gimana untuk performa si security ini di Poco X3 NFC ini cuy Kita coba tes ya Oke nanti langsung saja masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Sekaligus nanti kita coba review Gimana tampilan bila sisinya Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact Teman teman bisa lihat disini untuk fps nya Dia bisa menyentuh angka 60 fps ketika diam seperti ini cuy Ini keren ya Kemudian kita coba lihat dulu bila sisinya nih Ya sebelum ke yang lain Bila sisi dia aktif fitur kecerahan warnanya kita bisa gunakan Kita tarik ke bawah seperti ini Pengubah suara juga aman Teman teman kita coba tes ya Cek tes 123 disini saya sedang menggunakan security terbaru versi 8.6.1 ekor 1.1 cuy Oke aman ya Kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini untuk di bagian Google Chrome juga aman ya Mantap sekali cuy bisa defaulting window Kemudian kita coba lihat ke pinggir lagi disini untuk filter warna juga ada Aman disini cuy Oke sip ya fps nya lihat stabil banget disini Teman teman ya Nah disini saya menggunakan Joyose versi ekor 04 yang sebelumnya saya sudah bahas cuy Ya saya coba gunakan menggunakan security versi 8.6.1 ekor 1.1 ini Ini mantap Dan disini saya coba pakai fun cooler ya Mainnya pakai fun cooler nih Biar kelihatan lah Performa sebenarnya cuy Lihat ini lancar ya Ini lancar di Poco X3 NFC Mantap ini 60 fps cuy Wuh Keren ya Ini keren banget sih asal ini Lihat 59 fps cuy Ya tuh 58 gitu ya Ini aman nih Nggak frame frame gitu cuy Boleh teman teman coba ini 5 rekomendin nih Ya Nanti juga saya akan coba tes di F3 Tapi sih kayaknya di F3 udah Udah oke sih cuy Udah nggak perlu dipertanyakan ya Karena SOC nya juga udah Ya Flexhip gitu teman teman ya Ini di SOC Snapdragon series 700 Oke ini Ya tuh Paling turun ke 49 ya 48 naik lagi ke 50 fps cuy Ini keren sih Ini keren banget sih ini asli ya Oke kita coba di game selanjutnya ya Oke guys disini saya sudah masuk Di dalam game mobile legend Dan saya sudah berada di level 6 ya Ini kurang lebih saya main Sekitar 6-7 menitan Dan disini fps nya masih stabil Di seratusan fps cuy Sebelumnya Di security sebelumnya Itu drop banget ya Di 80-90 fps cuy Disini saya setting di 120 fps ya Oke jadi seperti ini Dan masih cukup oke lah Ya Nah ini nih nih Tunggu tunggu nih Ya itu diserang cuy Oke kita tunggu dulu Oke kita langsung aja serang Oke guys Oke mantap Killing spree Untuk performa security Terbaru kali ini Versi 8.6.1 Ekor 1.1 cuy Oke ya Nah kalau kita coba lihat juga Disini ya Saya gak pakai percepat Kita coba ya sedikit Menggunakan fitur percepat ini cuy Eps nya seperti apa nih Apakah dia lebih kenceng Atau malah lebih kurang Gitu ya Kita coba lihat Wuh double kill Sudah kesana Sudah ke depan Oke ya Sudah mau finish Ini mah Boom Wah Dambegnya Gak terasa Oke aman ya Masih di 80-90 fps cuy Oke ini Oke ini Oke Sudah berdua itu Sudah berdua Oke Ayo Oke guys Boom Alah Kabur Wuih Oke Mantap ya Masih aman lah Masih di 90-an fps cuy Kita coba aktifin Gini ya Mode performanya kita aktifin nih Disini juga ada Berubah warna baterainya jadi warna biru ya Kalau mode performa aktif Kita bantai lagi guys Wah lari dia Oke Sini Habung Wuhu Mantap Ngeri ya Ngeri ya Oh yes Itu ya Cukup mungkin ya Untuk mobile legend Oke guys Itu tadi ya Kita sudah coba tes game Di security terbaru Versi 8.6.1 Kalau menurut saya sih Ini worth it sih cuy Wajib teman-teman coba ya Ini security nya Mantap nih Ekor 1.1 Itu memang oke sih Ekor 1.1 Ekor 1.3 Itu bagus Kalau 1.2 Ekor 1.2 Itu kadang Kurang gimana gitu Ya Pokoknya 1.1 ini keren ya Dan 1.3 itu keren Oke Ini keren Wajib dicoba cuy Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Semoga ini bisa menjadi referensi Buat teman-teman Yang ingin coba security pesi terbaru Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Next Ada juga nih Update terbaru Yang paling baru Di bulan ini cuy Untuk security Pastikan teman-teman subscribe Biar tidak ketinggalan informasinya ya Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi